KESAKTIAN JOKO TINGKIR Karena konon, timang kiai bajul giling dibuat oleh kibuyut banyu biru dari biji baja murni yang diambil dari dalam kumpalan magma lahar gunung merapi dan kulit buaya. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh kibanyu biru dibuat menjadi pusaka. Berdasarkan babat jawi dan babat pengging, kekuatan gaib yang dimiliki timang kiai bajul giling ialah, barang siapa yang memakai ikat pinggang kiai bajul giling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti semua binatang buas. Hal ini selain kekuatan alami yang dimiliki oleh inti biji baja murni itu sendiri, juga karena adanya kekuatan rajah berkekuatan gaib yang diguratkan kibanyu biru di seputar timang berkulit buaya tersebut. Kekuatan dan keampuhan ikat pinggang kiai bajul giling beberapa kali dialami dan dibuktikan sendiri oleh Joko Tingkir. Sebelum berguru ke kibanyu biru, Joko Tingkir atau Mas Karebet ini pernah juga berguru ke Sunan Kali Jogo dan Ki Ageng Seloh. Setelah berguru kepada Ki Ageng Seloh dan Sunan Kali Jogo, Joko Tingkir lalu disuruh untuk mengabdi ke keraton Demak Bintoro. Di kesultanan Demak ini Joko Tingkir melamar sebagai pengawal pribadi. Joko Tingkir pun pandai menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggono, sehingga dia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat lurah wira tamtama. Beberapa waktu kemudian, Joko Tingkir ditugaskan menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadungawuk yang sombong dan suka pamer. Ketika dihadapan Joko Tingkir, Dadungawuk tidak ingin diseleksi seperti yang lain, namun malah ingin menjajal kesaktian dari Joko Tingkir. Karena merasa diremehkan, Joko Tingkir sakit hati dan tidak bisa menahan emosinya sehingga Dadungawuk ditusuk dengan sadak kinang yang menembus jantungnya. Akibatnya, Joko Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak karena Konon Dadungawuk juga merupakan kerabat Kesultanan Demak. Kepergiannya menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada kawan-kawan. Dengan rasa putus asa, Joko Tingkir pulang kembali dan ingin mati saja. Dua orang pertapa, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang memberinya semangat. Ketika Joko Tingkir bersiarah pada malam hari di makam ayahnya di Pengging. Di sana, Joko Tingkir mendengar suara atau wangsit yang menyuruhnya pergi ke tokoh keramat lain, yaitu Ki Buyut dari Banyu Biru. Lalu Joko Tingkir pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ki Banyu Biru yang telah mengetahui maksud kedatangan Joko Tingkir pun langsung menerimanya sebagai murid. Oleh guru yang sakti ini, Joko Tingkir diberikan pelajaran-pelajaran ilmu kesaktian di Gunung Lawu. Salah satunya adalah dengan merendam diri dalam sungai yang dingin. Dengan tujuan dapat mengendalikan hawa nafsu dalam diri Joko Tingkir. Setelah beberapa bulan lamanya Joko Tingkir menimba ilmu, Ki Buyut Banyu Biru sudah memperbolehkan Joko Tingkir untuk menemui Sultan Demak guna memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh Dadu Ngawuk. Sebelum berangkat ke Demak, Ki Buyut Banyu Biru memberikannya azimat timang Kiai Bajul Giling. Perjalanan kembali Joko Tingkir ke Demak dilakukan dengan perahu rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Kedung Srengenge, Joko Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya, kurang lebih berjumlah 40 ekor yang menjadi penghuni dan penjaga Kedung tersebut. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir nekat mengayukan geteknya memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahaya pun mengancam ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari perahu rakitnya. Namun berkat kekuatan gaib dari timang Kiai Bajul Giling, buaya-buaya yang semula buas beringat seketika menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Joko Tingkir. Bahkan keempat puluh ekor buaya itu menjadi pengawal perjalanan Joko Tingkir selama menyeberangi Kedung Srengenge dengan berenang di kiri kanan, depan dan belakang rakitnya. Di wilayah Demak keampuhan azimat pemberian Kiai Buyut Banyu Biru berupa ikat pinggang Kiai Bajul Giling diterapkannya kembali. Seekor banteng liar dibuat Joko Tingkir menjadi gila. Sehingga tiga hari tiga malam para prajurit di Demak pun tidak dapat menghalau kerbau tersebut. Bahkan dengan malu terpaksa mengaku kalah. Hanya Joko Tingkir yang berhasil membunuh banteng itu, yakni dengan mengeluarkan azimat yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Para prajurit Demak terkagum dengan aksi Joko Tingkir yang mampu menaklukan banteng buas. Sehingga Raja Demak Sultan Trenggono mengampuni perbuatan Joko Tingkir tempo hari dan memaafkannya. Kemudian Joko Tingkir diangkat sebagai pemimpin Laskar Tamtama. Dan kemudian akhirnya dia menikah dengan putri kelima raja yaitu Ratu Mas Cempaka dan menjadi Bupati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya. Terima kasih telah menonton!